Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara fotokopi nih di fotokopi itu ada dua ukuran yang agak mirip yang agak pendek ini ukurannya A4 yang agak panjang ini F4 atau bahasa di mesin itu U2 atau PLS yang panjang ya Nah untuk fotokopi yang pendek ini pengaturannya bisa ke U2 atau PLS atau F4 ya di mesinnya kalau untuk yang pendek bisa juga ke A4 kalau untuk yang polio ini tidak bisa ke F4 nanti tidak akan terkopi semua ya tidak bisa ke A4 yang F4 ya nih caranya yang pertama untuk fotokopi kita hidupkan dulu power on ini nah setelah itu mesinnya nyala ya nih setelah mesin nyala seperti ini nih setelah mesin nyala seperti ini kita simpan posisi kertas di sini posisi kertas di sini nah setelah itu kita tutup nah ini untuk pengaturan A4 lalu kita ke paper slat setelah paper slat kita masuk ke A4 setelah itu down lalu tekan start disini start satu kali ya langsung sudah lah keluar nah kalau untuk bulat-balik untuk bulat-balik kita menggunakan 2 slat kita tambahkan lagi klik 2 slat disini atau kita reset ulang pengaturan dari awal paper slat pilih kertas kita pilih A4 jangan auto ya pilih A4 lalu down lalu 2 slat lalu oke oke atau itu sama saja kalau untuk yang bulat-balik ini kita klik satu kali nah dia akan menyekan setelah itu Ayo kita balikkan kalau ininya di disini seperti ini di atas berarti berlawanan tadi kan seperti ini Ayo kita balikkan lagi seperti ini nih kita bulat-baliknya seperti ini jadi dari kiri ke kanan kalau untuk yang berdiri kalau untuk kertas yang miring itu posisi sama saja seperti miring tadi Nah setelah itu kita klik klik start lagi setelah itu kita down nah ini nanti keluarnya akan bulat-balik otomatis sendiri nih dia akan keluar terus masuk lagi untuk bulat-balik Nah hasilnya seperti ini nih ini bulat-balik nih ya Nah ini untuk fotokopi bulat-balik kita sampai di sini dulu ya jadi perlu diingatkan lagi satu kali lagi untuk fotokopi bulat-balik itu hanya menggunakan dua slit Hai atau bisa pilih paper slat lalu kita pilih paper slat lalu pilih kertas mau A4 fu2 atau apa kita down lalu kita dua slit lalu oke lalu setar seperti itu Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh